Mas Anies itu jadi tertarik gak sih untuk ikut masuk ke partai politik? Kita lihat nanti. Belum memutuskan? Iya, belum. Belum dan kita lihat perkembangannya. Mas Anies, banyak juga yang bertanya apakah sudah ada tawaran sebetulnya untuk Mas Anies untuk bekerja sama di dalam pemerintahan, entah itu dalam bentuk apa, apakah sudah ada tawaran Mas? Belum ada tawaran khusus. Dan apakah menanti tawaran itu? Saya begini, saya akan tuntaskan dulu sekarang. Sesudah itu saya akan lihat apa yang akan dikerjakan. Jadi saya merespon ketika ada tawaran, tapi ketika tidak ada tawaran saya gak berspekulasi juga. Respon ini apakah dalam arti mempertimbangkan atau mau Mas Anies? Saya menghormati semua yang menawarkan. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang disampaikan, itu berarti adalah sebuah penghormatan. Dan penghormatan begitu harus kita jawab dengan cara yang terhormat juga. Jadi saya ingin selalu begitu. Jadi sekarang juga setelah selesai, kan ini masih panjang ya, waktu itu. Menurut saya terlalu awal untuk kita membicarakan tentang proses pemerintahan. Kayak kadang-kadang khawatir percakapan itu didorong secara terlalu terburu-buru. Akhirnya semua orang membicarakan seakan-akan, besok pilkada, seakan-akan besok pelantikan presiden. Padahal masih panjang. Dan berikan ruang kepada semua itu untuk berproses dengan baik. Seandainya ada tawaran, menteri untuk Mas Anies. Bagaimana Mas Anies? Mau atau tidak? Saya tidak mau berspekulasi. Kenapa saya mau berspekulasi? Ini kepatutan. Yang berhak menawarkan saja belum menyampaikan, masa saya jawab? Coba, kalau saya jawab, ya saya bersedia. Terus yang berhak, memang kami mau nawarin. Terus kalau saya jawab, saya tidak bersedia. Memang kami mau nawarin. Betul tidak? Kepatutan. Makanya saya ingin jaga kepatutan itu. Kepantasan. Hormati proses. Jadi saya akan jalankan tugas saya. Ketika nanti ada panggilan tugas, saya akan merespon itu sebagai sebuah kehormatan dengan cara yang terhormat. Bisa menerima, bisa tidak. Tapi saya ingin melakukan respon itu ya sesudahnya. Jangan sebelumnya. Ada terpikir yang spesifik, Mas Anies? Apakah kontribusi itu dalam bentuk Mas Anies akan menjadi apa? Atau harus membuat program apa? Saya ingat seorang sastrawan dari Rusia. Namanya Stanislavski. Stanislavski itu memberikan sebuah prinsip di dalam teater, di dalam perhelatan yang menurut saya menarik. Dia bilang gini, jangan fokus pada peran. Fokuslah pada orangnya. Pada aktornya. Maksudnya apa? Gini. Ada orang yang ketika dia diperankan sebagai X, maka dia nampak luar biasa hebat. Tapi ketika dia berganti peran, jadi biasa aja. Misalnya nih, dia diperankan menjadi panglima, menjadi raja dalam sebuah film atau dalam sebuah teater. Wah dia kelihatan hebat. Tapi ketika orang yang sama diganti peran, jadi pedagang atau jadi dia menjadi siapapun lah. Menjadi biasa-biasa aja. Tapi ada orang yang perannya sebagai raja nampak hebat, diganti perannya menjadi orang biasa juga hebat, dia suruh main peran apapun juga itu hebat. Nah itu kekuatannya pada orangnya. Kalau yang sebelumnya, kekuatannya ada pada perannya. Nah, saya mengatakan ini sudah bertahun-tahun. Kita semua harus selalu berusaha bahwa kekuatannya ada pada orangnya. Perannya bisa gonta-ganti. Tapi di peran apapun nampak berdampak. Di peran apapun menonjol. Di peran apapun kontributif. Tapi kalau kita tidak memikirkan begitu, kita akan mencarinya peran. Karena peran itulah yang menentukan. Bukan orangnya. Nah mudah-mudahan, mudah-mudahan saya bisa termasuk yang mengandalkan kekuatan orangnya. Yang perannya bisa gonta-ganti. Oke.